Intro Hai teman-teman Bikits Hayo, siapa disini yang tak kenal Tarzan? Salah satu karakter fiksi dari Afrika tersebut cukup populer loh Lantas, apakah kamu pernah membaca dongeng ya? Belum Kalau belum, Bikits akan menjelaskan secara singkat ya Simak informasi dari Bikits ya Oke Awal cerita Pada akhir abad ke-19, pasangan Inggris Dimana sang istri yang melahirkan bayi sebelum melarikan diri dari kapal karam Pasangan itu membangun rumah pohon dari reruntuhan kapal Sementara itu, pemimpin sekelompok gorila, kercak Bermain dengan putranya sampai macang tutul bernama Sabor membunuhnya Segera setelah itu, pasangan kercak kalah mendengar tangisan bayi laki-laki dan menemukan rumah pohon Kalah membawa bayi itu kembali ke pasukannya untuk dibesarkan sebagai miliknya Suatu tindakan yang tidak disukai oleh kercak kalah mengadopsi anak manusia menamainya Tarzan Pertengahan cerita Ketika berusia 5 tahun, Tarzan mulai berteman dengan hewan lain Dan Tarzan pun berhasil membunuh Sabor dengan tombak yang ia buat demi mendapatkan rasa hormat kercak Suatu hari, kehidupan damai gorila terganggu oleh kedatangan tim penjelajah Inggris Yang terdiri dari Profesor Porter, putrinya Jane, dan pemandu wisata mereka Seorang pemburu bernama Clayton Para penjelajah mencari untuk mempelajari gorila Jane secara tidak sengaja terpisah dari kelompok dan dikejar oleh pasukan mandril Dengan Tarzan menyelamatkannya Tarzan mempelajari Jane dan menyadari bahwa dia mirip dengannya Jane memimpin Tarzan ke perkembangan mereka, tempat Porter dan Clayton Porter memandang Tarzan sebagai peluang untuk kemajuan ilmiah Sementara Clayton ingin membujuk Tarzan untuk membawanya ke gorila Bercak dengan tegas memperingatkan Tarzan untuk menjauh dari mereka Tetapi Tarzan tidak mematuhi peringatannya dan terus kembali ke kem Dia juga belajar berbicara bahasa Inggris selayaknya manusia Seiring berjalannya waktu, Tarzan dan Jane secara bertahap mulai jatuh cinta Jane meminta Tarzan untuk kembali bersama mereka ke Inggris Dan Tarzan meminta Jane untuk tetap bersamanya Clayton meyakinkan Tarzan untuk membawa mereka ke para gorila Pada akhirnya Tarzan setuju dan memimpin ketiganya ke tempatnya Sementara Ted dan Tantor memancing kercak untuk mencegahnya menyerang manusia Jane dan ayahnya sangat senang berbaur dengan gorila Tiba-tiba kercak kembali untuk melihat mereka dan mencoba untuk menyerang Tetapi Tarzan menahannya memungkinkan Porter dan Clayton melarikan diri Seorang kercak yang marah menuduh Tarzan mengianati pasukannya Menyebabkan Tarzan lari karena rasa bersalah Kala membawa Tarzan ke rumah pohon Dimana dia menunjukkan kepadanya tentang masa lalunya yang sebenarnya Ketika Tarzan naik ke kapal bersama Jane dan Porter Mereka semua disergap oleh Clayton dan gerombolan penjahat bayaran yang pengkhianat Clayton mengungkapkan rencananya tentang bagaimana ia berharap dan berencana untuk merebut gorila Dan ia hanya menggunakan Porter untuk cara pergi ke hutan Dia kemudian mengunci Tarzan, Jane, dan Porter untuk mencegah mereka ikut campur Tarzan berhasil melarikan diri dengan dukungan Tark dan Tantor Dan kembali ke hutan untuk menyelamatkan gorila Akhir cerita Selama pertempuran Clayton menambah kercak di dadanya Tarzan bertarung dengan Clayton melintasi puncak pohon Yang pada akhirnya Clayton jatuh dari pohon ketika tanaman merambat di lehernya Menggantungnya dan membunuhnya Tarzan kemudian menemani kercak sampai akhir hayatnya Keesokan harinya Jane dan ayahnya bersiap untuk pergi ke kapal Tetapi Tarzan tetap di belakang dengan pasukan gorila Ketika kapal berangkat Porter mendorong putrinya untuk tinggal bersama Tarzan Dan Jane melompat ke laut untuk bertemu Tarzan dengan ayahnya segera mengikutinya Porter bersatu kembali dengan Tarzan dan memulai kehidupan baru mereka bersama Nah seru kan teman-teman Ada yang mau ikut Tarzan menjelajahi hutan dan berteman dengan gorila? Seru kali ya Terima kasih semuanya Jangan lupa kasih like dan subscribe ya Dan juga nyalakan loncengnya ya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati